selamat menikmati di lem kemudian dilapis ini akhirnya jadi seperti ini betul oke yuk mulai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Kang Arul disini di dosen galut tv hari ini gue mau bicarain ini nih nah ini adalah produk kerajinan tangan dari bahan daur ulang yang dikerjakan bisa sampai 8 jam gitu kan yang awalnya untuk koleksi pribadi akhirnya dijual tapi sayang juga katanya ketika dijual bersama bang mustakim timuru apa kabar bos alhamdulillah copy dulu capek keliatannya yah biasalah habis nyetir perjalanan panjang kaya itu berjam-jam dari mana? dari singgawan ngajarin ini nih wah luar biasa netizen gua kenal lama dengan sosok di sebelah kiri saya itu mungkin 15 tahun yang lalu ya saya SMP ya 15 tahun lebih lebih 15 tahun yang lalu lebih 20 tahun bisa jadi saya kelas 1 SMP saya kelas 2 SMP hahaha oke bang takim silahkan kenalin dulu ke netizen saya yang baik hatinya baik saya mustakim timuru saat ini saya bekerja di ombudsman ombudsman republik indonesia perwakilan kalimantan barat eee saya sebenarnya tuh menjadi PNS itu bukan tujuan nak saya tapi pengabdian ya nah nah untungnya juga pimpinan saya tuh di perwakilan itu memberikan kebebasan jadi saya boleh nih membawa barang ini ke kantor oh gitu hahaha selagi tugas-tugas utama tetap diselesaikan tetap diselesaikan karena itu persoalan membuat sebuah contoh nih ya membuat contoh seperti ini nih ini netizen yang baik hatinya ini luar biasa ini membuat contoh ini apa namanya toples ya toples ini toples ini saya buka dulu nih saya buka dulu toplesnya gitu kan eee orang sibuk memang teleponnya bunyi mulu orang sibuk teleponnya bunyi mulu gitu kan jadi ini toples gitu kan ini toples terus kemudian dilapisi oleh clay 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 atau tanah liat lah seperti itu ya kemudian ada juga campuran kuran-kuran bekas kertas bekas terus dibuat seperti rumah jamur seperti ini ini kan menarik proses kerjaannya itu berapa jam ini eee nah itulah saya mengerjakannya itu kan biasanya menenggung mood oh gitu mood menenggung mood ya jadi nih sebenernya walaupun ada pesanan oh gitu ada pesanan banyak gitu ya tapi gak mood gak bisa juga gak bisa dikerjakan oh gitu kebetulan jadi saya tuh awalnya tuh pingin gitu karena kan beberapa waktu lalu ada salah satu aktivis dari India kalau gak salah ya nah kemudian dia dia menyampaikan pesan dia katakan bahwa telah begitu banyak sampah di Kalimantan Barat oke di laut-lautnya oke nah saya tuh berpikir gitu kenapa kita tidak mencoba memanfaatkan sampah-sampah itu betul 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 yang bisa-bisa punya punya nilai nilai jual bisa meningkatkan usaha rumah tangga betul 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 jadi produk ini berdasarkan itu produk ini saya cari gitu apa yang bisa saya selamatkan dari barang-barang sampah-sampah yang menempuk ini kan nah kemudian saya temukan toples-toples yang toples-toples ini kan tidak akan terdaur ulang dengan waktu yang singkat kan betul nah jadi saya ambil toples kemudian saya searching-searching di di youtube kan gimana cara mengkreasikan toples ini nah kemudian saya ketemulah satu tapi tidak seperti ini gitu dia ada dalam bentuk lain ya jadi saya cobalah cari namanya bahan clay clay itu adalah sintetis dia sintetisnya tanah liat sintetisnya tanah liat nah dia ada campuran campuran kertas ya kertas bekas jadi memang-memang produk itu produk recycle memang ulang-ulang oke dan itu tidak perlu dibakar ya tidak perlu dibakar ya karena kalau pakai tanah liat kan ini harus dibakar kan gitu ya untuk mengeraskan gitu ya nah kalau misalnya kita gunakan tanah liat karena kan harus dikeringkan kalau dia dikeringkan dengan angin kan itu enggak hasilnya enggak akan maksimal enggak akan maksimal betul nah kalau dia dipanaskan pakai open apa kaca yang di dalamnya pasti pecah nah betul jadi saya itu mencari lah di tempat-tempat sampah itu ee apa bekas-bekas selai kan botol kaca itu botol kaca itu botol bekas-bekas ee obat batu yang gelas-gelas kaca oh nah kemudian saya bikin lah itu nah ternyata itu hasilnya menarik gitu betul betul menarik kan jadi proses pengerjaannya itu sekitar total 8 jam total 8 jam tidak boleh berhenti kenapa tidak boleh berhenti kalau berhenti hasilnya retak jadi seperti semain oh iya bekerja dengan waktu juga berarti ya gak boleh jadi ketika saya saya mengerjakan berarti itu saya harus lupa sama dunia oh gitu wah luar biasa saya itu 8 jam itu baru jadi bentuk belum dicat kan belum jadi seperti ini nih nih yang mana contohnya yang ini nih nah baru jadi yang putih kayak gini kan baru jadi putih kayak gini nih jadi bentuk seperti ini ini baru jadi putihnya itu baru 8 jam 8 jam wow jadi saya biasanya mulanya itu dari pagi kalau hari minggu sabtu minggu mulai pagi jam 6 jadi mungkin sekitar jam 2an dia clear oh gitu nah jadi satu satu toples ini menggunakan sekitar 1 kiloan clay 1 kiloan clay ya seperti ini ya ini luar biasa nih termasuk chatnya juga atau yang ini punak kawan ini ini petruk ya iya petruk ini petruk detilnya netizen yang baik hatinya tuh detil-detilnya wah sangat luar biasa sekali gitu kan 8 jam 8 jam itu konsepnya kayak gimana dulu itu nah atau kayak gini nih kan kayak rumah-rumah ini rumah pohon mau asal jadi aja atau mengalir aja atau riset atau kayak gimana saya tuh kalau sedang konsen memikirkan akan mengerjakan sesuatu tuh saya selalu berpikir tuh gak berhenti oh gitu sampai ide itu dituangkan gitu ya nah jadi pernah saya gak bisa tidur malam karena saya mau bikin salah satu ee patung patung orang menjala tuh oh iya yang saya lihat di instagramnya juga nanti buka aja instagramnya mustakim timuru buka mustakim timuru disitu banyak tuh ada orang menjala itu jadi saya tuh jam 2 malam gak bisa tidur oh gitu kalau saya gak kerjakan makin gak bisa tidur jadi itu saya kerjakan patung itu patung sekecil itu saya kerjakan itu sekitar 2 jam setengah setelah itu saya bisa tidurnya oh gitu jadi sebenarnya subuh-subuh tetap aja ya kalau memang udah moodnya datang tuh harus saya kerjakan kalau benar saya gak akan bisa tidur gak akan bisa tidur kacau juga nih orang kayak gini nah jadi terus pengerjaan itu 8 jam kak ya 8 jam itu kan ini di dalamnya ini karena untuk menghemat clay jadi biar di dalamnya ada kawat ini kawat nih jadi dia gak jadi biar ini ya ada kawat kemudian ada bentuknya juga udah bisa di di perkirakan gitu kan ada campuran apa ada campuran aluminium foil oh iya nah jadi saya tuh sebelum sebelum membuat ini saya sketch saya bikin karikat sketch saja saya bikin gambarnya bentuknya seperti apa jadi supaya jangan apa mengada-ngada kalau kita udah menghadapi ini gak boleh lagi harus menambah ini menambah ini kan atau mengurangi ini nanti claynya justru tambah tambah banyak ya banyak yang digunakan kan karena di luar perhitungan kan sebenernya kan nah jadi setelah 8 jam itu memang gak boleh berhenti karena kalau saya berhenti makan makan kan kalau saya makan itu kan mengering tuh betul dia kena angin mengering dry dry clay terkena angin dia kering oh gak bisa ditempel lagi bisa lagi ditempel tapi sambungan itu biasanya ada retakan retakan itu ya oh iya betul-betul gak menyatu ya gak boleh dan gak boleh diganggu itu memang pengerjanya oh gitu senggol bacok ya lu ganggu gue marah nih nah jadi pernah ini jadi memang proses pengerjanya butuh kesabaran tinggi butuh kesabaran tinggi jadi pernah nih udah terima pesanan gitu ya udah jadi bentuk muka orang tuh jatuh datar mukanya ayy 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 karena detil ya dirimu kan bikinnya detil nih kan iya kayak ini netizen yang BKT nya nih seperti ini nih kan ini detil lah dengan guratan-guratan kayu juga detil banget gitu kan apa perasaannya ketika jatuh muka orang tuh nah itu sebenernya itulah ketika ee para para hobiis nih suka halal seni ya mereka tuh sebenernya ketika membeli produk seni itu berarti mereka membeli sebagian jiwa sang seniman ya iya ini ada rasa emosi di dalam oh iya iya ada rasa sedih ada rasa marah bercampur tuh iya rasanya kalo udah udah gitu tuh rasa udah hentikan itu kan tapi karena saya selalu berpikir gini ketika suatu produk saya bikin gagal hmm saya pasti berpikir kalo saya bikin lagi pasti hasilnya lebih bagus oke nah itu luar biasa itu saya selalu jadi ketika gagal dalam membuat pekerjaan seperti ini saya selalu berpikir positif bahwa ketika saya bikin lagi hasilnya lebih bagus dan memang terbukti hasilnya lebih bagus never give up jangan pernah menyerah iya nah gitu kan jadi itu netizen yang baik hatinya ini saya spesial banget edisi hari ini gitu kan gua mau nunjukin ini 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 8 jam juga ini lebih karena ini membutuhkan 2 clay jumlahnya lebih besar lebih besar dan ini toples ini toples tuh liat tuh toples kan ini toples naruh kacang gitu kan naruh banyak hal disini kalo lebaran emping gitu segala macem kan jadi netizen yang baik hatinya ini detil banget sumpah ini detil banget coba diliat ini kan liat banget detilnya kayak rumah nah betul-betul dari kayu sampe ada bunga-bunganya pintunya disebelah sampingnya ada jamur-jamur gitu kan ini kalo dijual berapa kin? hahaha ini kalo dijual berapa nih? more than sepuluh jam loh bikinnya jadi pernah orang tanya saya kasih tau harganya wah gak jadilah ketika dia dibilang gak jadi tuh pak saya justru gak hahaha ini lucu nih ini lucu nih orang mau bikin seperti ini gitu kan untuk dijual gitu kan tapi ini ada artnya yang bermain disitu ya ada keinginan untuk memuaskan diri bisa menghasilkan produk sebagus ini jadi setelah 8 jam produk ini harus kering gak? harus kering pengeringan itu sekitar dengan panas yang lantang itu sekitar 5 harian 5 hari? 5 hari dan dirimu hanya pakai sinar matahari aja? sinar matahari oke gak berani dibakar? gak, gak berani rusak karena ini juga materialnya kertasnya pas dibakar oh betul ya karena campurannya jadi nunggu 5 hari 5 hari 5 hari itu kemudian terus pengecatan ini kan nah misalnya ini pink ya ini pink kan ya itu pink pink ini sebelumnya bukan berwarna pink nih itu warna apa? warna pink warna pink pink agak muda iya betul kemudian saya siram warna merah cair oke kemudian saya cat lagi dengan teknik dry brush warna pink pink agak kental kemudian untuk menimbulkan efek 3 dimensi itu saya naikkan sekali lagi agak dry brushnya dengan warna lebih muda dari pink jadi ada jadi satu warna di objek ini membutuhkan 4 kali proses pengecatan satu warna itu membutuhkan 4 4 kali dan itu proses pengecatannya berapa lama? 5 jam 5 jam 5 jam untuk jadi semuanya untuk jadi semuanya kayak ini 5 jam juga kalau ini hampir sama dengan bikin kurang lebih 8 jam hehehe 8 jam 16 jam tambah 5 hari seminggu jadinya untuk satu untuk satu dan ketika orang mau beli dikasih tau harganya gak jadi malah lega ya mau kasih itu berdebar rasa hati mau berdebar karena ini ibarat kita menghasilkan sebuah produk yang memang bermainnya dari hati dirimu kan tidak bikin ini apa namanya semacam alat cetak gitu loh jadi tinggal produksi massal bisa dan artinya ini betul-betul dibuatnya secara tidak ada duplikasi yang lain tidak ada hanya satu-satunya ya mungkin sama mungkin bisa mirip tapi hasilnya tidak akan sama oh iya mungkin modelnya kayu kepotong mungkin mirip tapi hasilnya tidak sama jadi memang saya tuh lebih fokus enggak menciptakan suatu kreasi yang memang terbuang sebelumnya oke dulu saya pernah memberikan pelatihan di daerah huburaya jadi saya ajarkan kepada ibu-ibu BKMT ibu-ibu yang juga punya usaha kecil-kecilan tapi memang mungkin enggak tahu teknik teknik mengerjakan supaya lebih bagus itu enggak tahu jadi kemudian saya tawarkan satu produk darulang mereka yang sebelumnya mereka yang sebelumnya buang sampah sembarangan sekarang dikumpulin bukan dikumpulin mereka pergi rebutan ketong sampah rebutan rebutan sampah teriak-teriak ini punya aku nih ini punya aku luar biasa luar biasa akhirnya mereka lebih paham kalaupun mereka tidak kebanyakan barangnya mereka jual ke saya dan ini nanti saya yang yang bantu mengolahkannya oke jadi setidaknya tuh sampah tuh berkurang nah kemudian di beberapa daerah yang saya datangi memang saya menyarankan gunakanlah produk-produk yang memang khas daerah yang apa yang saya kemarin saya ada mengajar satu bikin getah angin nak di daerah landak itu kan saya menyarankan jangan menebang bambu kalau bisa tuh gunakan bambu yang bekas bambu yang bekas bekas-bekas misalnya pengecatan itu kan orang oh iya kan banyak tuh butuh pengecatan pasti dibakar kan biasanya atau bangun rumah gitu kan jadi alam tetep terjaga tapi barang-barang yang bekas itu bisa di reuse lagi kan dan di kakap kemarin ada sabut kelapa sabut kelapa itu paling dibakar atau jadi timbusan tanah itu kan sebenarnya produk yang bisa dijual betul kemarin saya ada bikin tuh memang saya bawa sih jadi saya bikin bentuk sarang burung dengan burung enggang tuh diatasnya burung khas dari Kalimantan mungkin nanti bisa dilihat di Instagram Instagram sama YouTube karena ini custom nih artinya custom itu kan mustakim itu bisa bikin banyak hal gitu kan bisa bikin apa saja bisa bikin apa namanya kayak gini netizen yang baik hatinya ya seperti ini netizen yang baik hatinya dia bikin eh tempelan kulkas ya ya tempelan kulkas ini bikin pakai tangan detilnya luar biasa ini saya lihat ini detilnya luar biasa ini kan kemudian juga ini melambangkan apa namanya alam di kayong utara kayong utara apa jadi semuanya bisa dibikin kalau sananya memang ingin ya karena tadi saya dengar bikinnya tuh bukan produksi massal kan bukan dan tergantung mood tergantung mood dan kemudian walaupun pesan saya pernah nih oh jadi waktu itu ada telepon mau lebaran ya oke mau lebaran saya sedang ambil mau melahirkan nih ditelepon Kim jadikanlah cepat pesanan tuh hahaha saya bilang ini gak mood nih hahaha kalau saya kerjakan gak akan bagus tapi kan dia bilang ini mau lebaran nih dia bilang gak perlu uang gak saya bilang gak perlu gak perlu akhirnya berapa bulan setelah lebaran baru baru selesai baru selesai gak bisa dipaksa ya karena bagi saya ini ini sangat menarik sekali sangat detail sekali ngechatnya juga harus punya bank color yang sangat luar biasa campurannya seperti apa pertanyaan yang paling sederhana yang patut saya tanyakan sebenernya bukan berapa harganya modalnya tapi belajar dari mana? nah saya tuh sebenernya memang dari kecil tuh waktu kita permuka pun saya lebih gitu kan sering kan bikin-bikin yang yang gimana gitu kan tapi memang ya seiring dengan pertanyaan bertambahnya hujah saya kesabaran emang dulu gak sabar? pengerjaan ini emang gak sabar oh iyalah harus sabar jadi kayak saya rasa memang kalau dulu ketika SMA atau kuliah saya gak akan sabar gak akan ada produk ini nah mungkin seiring kesabaran itu bertambah produk yang dihasilkan tuh bisa lebih apa ya kalau dulu saya bikin produk memang harus cepat selesai karena berdasarkan pesanan pesanan tapi sekarang gak lagi saya lebih pada mengajarkan lah sekarang ya udah naik dikit lah levelnya level stadiumnya udah naik dikit mengajarkan dulu memproduksi sekarang memberikan ilmu nah jadi kan produk ini memang intinya sebenarnya bisa dipelajari ya oke saya bisa kalau saya ajar bisa mengerjakannya karena teknik pengerjanya seperti plastisin mainan anak-anak yang dari Lilin betul kan kita biasa tuh bikin bikin binatang bikin binatang hanya mengkreasikan itu oh tekniknya oke nanti pewarnaan pun bisa diajarkan ini sebenarnya tidak tidak mutlak hak seniman untuk mengerjakan ini orang biasa pun kalau memang punya keinginan bisa mempelajarinya bisa mempelajarinya jadi intinya sih sebenarnya otodidak juga ya otodidak otodidak juga tapi yang penting kan searching-searching juga sering di youtube begitu kan lihat video-video ini kayak gimana sih gitu kan jadi itu netizen yang baik hatinya meskipun Bang Takim ini sudah memiliki pekerjaan punya aktivitas tapi dia punya bakat juga untuk bikin gitu kan istilahnya lah produk toples custom gitu kan dari bahan clay yang kalau nanti kalau lebaran-lebaran idul adha atau acara-acara ada tamu di rumah di rumah dia melihat toplesnya berbeda awalnya di meja ini gambar petruk nih pas dibuka isinya pink kaca jadi toplesnya sangat berbeda ini nih A kan kita kadang bosan ya kan betul bosan dengan tampilan toples yang dari tahun itu mau merubah mau beli lagi nggak ada uang sebenarnya kan bisa kayak gini diperbaiki perbaiki tutupnya tutupnya nah kalau yang ini sebenarnya ada retakan retakan dimana di dalam toples ini ada retakan jadi dia udah nggak terpakai lagi kan retak udah ini mau dibuang oh gitu toplesnya itu nah jadi kalau justru lebih lebih bermanfaat kalau dia udah retak betul betul bakalan dibuang betul betul nah ini jadi disatukan lagi dengan dengan aluminium foil dilapis ini akhirnya jadi seperti ini betul daripada retak dikit dibuang akhirnya bermanfaat oke netizen yang baik hatinya terima kasih ini gua udah ngomong banyak dengan bang mustakim bagaimana bakat bakat boleh lah boleh lah bakat hobi sebenarnya untuk menghasilkan toples custom dari bahan clay yang salah satu bahannya adalah bahan yang pernah digunakan kan daripada dibuang gitu kan dan disampah-sampah atau bekas digunakan orang bisa kita reuse dan dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang cukup menarik bagi saya dan kalau soal harga nanti langsung aja buka aja mustakim timur ada nomor konteknya disitu masih beruntung dia mau jual masih beruntung dia mau jual tapi apapun yang kita inginkan kalau seandainya kita bekerja dengan cukup tekun gitu kan cukup memiliki konsentrasi dan punya kemauan akhirnya jadi ya 15 hari ini 15 hari mengerjakan 15 hari dengan 8 jam diantara 15 hari itu tidak boleh berhenti sama sekali ini luar biasa ini luar biasa ini luar biasa thank you bang nakim udah datang di channel dosen galut tv dan netizen yang baik hatinya setiap orang pasti punya cerita mau baik mau buruk selalu punya hikmah di dalamnya sehingga kita bisa ngambil pelajaran untuk kita mengambil langkah ke depan menjadi jauh lebih baik tapi jangan lupa tetap terus berbuat baik dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati